Oke, selamat datang kembali di channel Salara Digital bersama saya Denal Fadli dan pada video kali ini saya akan membagikan lagi aplikasi editing yakni aplikasi CapCut versi desktop Nah, buat kalian yang sering editing video menggunakan aplikasi CapCut di Android mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi satu ini Nah, sekarang aplikasi CapCut sudah merilis versi PC-nya jadi buat kalian yang memiliki laptop atau PC dan ingin menggunakan aplikasi CapCut untuk editing video tepat sekali kalian menonton video ini Nah, aplikasi CapCut ini bisa digunakan di laptop atau PC yang speknya itu tidak terlalu tinggi seperti contohnya punya saya, saya masih menggunakan Core i3 generasi ketiga dan RAM 4GB dan ketika saya menggunakan aplikasi CapCut untuk mengedit sebuah video itu masih lancar dan nyaman tentunya Nah, di aplikasi CapCut ini pun setelah kalian mengedit suatu video itu tidak akan ada watermark di videonya jadi bisa kalian gunakan untuk editing video entah itu untuk YouTube, Instagram, ataupun TikTok Nah, sekarang kita coba akan menggunakan aplikasi CapCut ini di desktop atau PC Oke, jadi jika kalian ingin download aplikasi CapCut itu kalian bisa mengunjungi website-nya yakni di CapCut.com kemudian nanti disini ada download for Windows Nah, saya kurang tahu untuk Macbook atau Linux itu ada atau enggak tapi bisa kalian coba aja search di website-nya ketika kalian sudah download, silakan untuk install terlebih dahulu aplikasinya dan karena disini saya sudah ada, kita langsung buka aja Nah, nanti tampilannya akan seperti ini disini pertama-tama saya rekomendasikan untuk kalian masuk ke setting kemudian kalian masuk ke global setting disini masuk ke edit dan centang free layer kemudian kalian centang proxy mode is turned on by default when a new project is created kalian centang disini kemudian save nah, kemudian kalian harus sign in terlebih dahulu akun kalian karena jika kalian tidak sign in nanti di hasil videonya itu akan ada watermarknya gitu bebas kalian akan menggunakan Facebook atau Google ya nah, jika sudah sign in nanti tampilannya akan seperti ini disini kalian bebas memilih salah satu atau kalian bisa skip juga nah, disini saya akan skip setelah itu, cara membuat proyeknya adalah kalian klik start creating disini kemudian nanti kita akan dimasukkan ke dalam user interface CapCut nah, disini saya akan memberitahu beberapa fitur yang ada di aplikasi CapCut ini pertama-tama kita akan mengimport video kita bisa klik disini atau kita bisa ke menu kemudian file disini import shortcut-nya yaitu ctrl-i nah, nanti akan langsung kita bisa memilih video yang akan kita edit nah, kalau sudah diimport nanti videonya akan muncul di bagian lokal ini ya kemudian, jika kita akan memulai mengedit seperti biasa, kita terlebih dahulu import videonya ke timeline caranya tinggal di klik kiri drag and drop aja di bagian sini oke, nanti otomatis videonya akan muncul di programnya ini di player ya nah, untuk memotong video itu caranya kita bisa menggunakan fitur yang ada disini switch to select mode or split mode nah, bisa split ataupun di shortcut kita bisa klik B untuk split kemudian kita bisa klik A untuk selection mode gitu nah, semisal saya akan memotong videonya di bagian ini teman-teman kita klik aja kemudian di bagian ini klik kemudian kita arahkan ke selection mode A di keyboard ya kita klik video yang ini kita bisa gunakan tombol delete di keyboard nah, otomatis video yang tengah itu akan terbuang dan video yang di sebelah kanan akan bergeser ke sebelah kiri oke, untuk coba preview videonya kita bisa gunakan tombol spasi di keyboard nah, kayak gitu ya kemudian disini kita bisa mengatur kecepatan di videonya caranya kita klik aja video ini kemudian disini banyak sekali ada video audio, speed, animation nah, gue coba jelasin satu persatu disini basic position and size kita bisa custom disini scale-nya kita bisa ubah ataupun position-nya nah, tapi yang lebih gampangnya lagi kita bisa gunakan disini langsung dengan kursor ya caranya kayak gini kita arahkan ke bagian titik-titik yang ada di pojok ini kita bisa custom scale-nya atau position videonya gitu nah, disini ada blend mode mode normal kalian bisa coba satu persatu sesuai video kalian stabilize juga ada untuk membuat video kalian itu stabil ya nah, disini bisa kalian centang aja dan nanti prosesnya sampai 100% gitu tapi disini saya nggak akan coba fitur ini kemudian disini yang menarik ada fitur facial beauty yaitu untuk mencantikan wajah kalian kulit kalian gitu ya ada contohnya skin face eyes nose mata misalnya kita mau gedein matanya bisa disini pak kita atur disini aja hidung gigi gitu ya body juga bisa bahkan tubuh kalian yang asalnya misalkan sorry gendut bisa kalian ingin membuat body-nya lebih seksi itu bisa di edit disini pak itu sudah ada fitur yang tersedia untuk audio kita bisa edit basic noise reduction ada disini voice effect juga ada speed untuk mengatur kecepatan nah disini yang gue suka dari aplikasi CapeCut itu adalah ada mode curve di speednya itu jadi kayak kita mau bikin speed ramping itu gampang kita bisa langsung klik preset yang ada disini kayak contohnya montage hero time bullet jump cut flash in flash out atau kita bisa custom juga disini ya misal kayak gini nah ini kan dari durasi yang awal sampai ujung videonya kita bisa custom curve kecepatannya ini slow kalau ke bawah dan cepat kalau ke atas nah gue coba kayak gini ini gue kebawahin nah nanti hasilnya itu akan kayak gini pak white mungkin di preview-nya akan sedikit nge-lag tapi ketika kita sudah export videonya itu nanti tidak akan nge-lag pak slow gitu ya kemudian disini gue mau contohin cara menambahkan text disini ada text default misalnya nah kita bisa drag and drop text ini di bawah oke kayak gini kemudian kita bisa untuk mengganti textnya double click aja disini nah kita bisa ketik semisal welcome lagi deh ya kemudian untuk memindahkan tulisan ini kita bisa klik kemudian kita bisa drag aja kemana sekreativitas kalian gitu kalian bisa ubah font color stroke border shadow background kalian bisa atur semuanya disini di basic ya animation-nya kalian bisa atur disini text to speech juga ada jadi kalian text welcome misalnya mau di jadiin suara nah ini yang menarik kebanyakan kan sekarang kalian membuat konten itu tidak menggunakan suara sendiri ya menggunakan suara lelaki wanita kalian udah bisa menggunakan aplikasi CapCut ini langsung sebagai contoh kayak gini jesi kita klik aja welcome nah start reading nanti akan muncul suara disini pak dan jika kita play welcome nah welcome kita coba akan mengetikan halo guys video gue nih gitu ya kemudian kita bisa klik text to speech jesi halo guys video gw ini mungkin speechnya bahasa inggris jadi kalian bisa coba satu per satu american mail halo guys video gw nih jangan gue lah saya aja saya ya kita coba halo guys video saya nih nah kalian bisa coba aja satu per satu ya kemudian kita akan coba efek untuk efek ini banyak sekali untuk mengakses efek-efek ini kalian bisa download caranya sambungin laptop kalian ke internet akan tetapi jika kalian tidak menggunakan internet pun kalian tetap bisa editing menggunakan aplikasi ini tapi mungkin kalian tidak bisa mengakses fitur-fitur atau efek-efek yang sudah disediakan gitu nah ini kan banyak banget nih efek ya kalian bisa coba aja sesuai video kalian gitu nah yang menarik dari cap cut juga ya bahwa filter-filternya itu bagus kita coba disini yang gue suka itu dari movies ya scene coba ini nah caranya adalah kalian bisa gunakan misal efek ini di video yang ini aja kalian bisa drag and drop aja ke videonya otomatis nanti filternya sudah masuk tapi jika kalian ingin membuat keseluruhan video dan video kalian itu di timeline ini banyak kan susah ya kalau masukin satu persatu kalian bisa drag and drop dan simpen di atas ini kemudian kalian panjangin sampai akhir jadi otomatis dari awal video sampai akhir video itu sudah ada filternya gitu nah sekarang kita coba untuk transition saya mau coba yang ini aja deh spin clockwise nah ini udah saya download kita drag and drop aja di bagian video yang ini oke nanti otomatis akan ada disini dan kita coba play nah nanti kayak gitu pak kalian bisa gunakan satu persatu gitu ya nah disini juga udah ada audio banyak sekali tapi saya sarankan tidak menggunakan audio yang ada disini karena khawatirnya jika kalian upload ke sosial media itu apalagi youtube gitu ya khawatirnya akan ada hak cipta di lagunya gitu jadi nanti untuk mendapatkan back sound video saya buatkan video yang terpisah nah jika kalian sudah mengedit selesai kalian bisa export caranya klik export yang ada disini kemudian title of work atau nama project kalian yang akan diset itu namanya apa sebagai contoh test editing cap cut ya directory penyimpanannya pun kalian bisa ubah disini kalau saya default aja video exporting resolution kalian bisa ubah disini sampai 4K kalian bisa jadi kelebihannya mungkin bisa mengedit video 4K mungkin ya karena footage video saya ini cuma full HD kalau gak salah ya tapi disini saya akan exportnya di HD aja supaya tidak berata bitrate ini recommended aja menyesuaikan gitu untuk codec ini bisa H.264 agar nanti output videonya itu di MP4 kemudian frame rate juga kalian bisa atur di 60fps 30 24 nah karena ini video 30fps saya pilih 30fps kemudian langsung klik export aja nah disini ada duration 30 second size estimasi ukurannya adalah 25MB gitu saya langsung klik export dan nanti prosesnya akan disini sampai 100% nah mungkin itu aja video dari gue kali ini jika kalian rasa video ini bermanfaat silahkan untuk di share ke teman-teman kalian dan jika kalian suka dengan video ini silahkan untuk di like dan di subscribe untuk saran video kedepannya silahkan untuk berkomentar di bawah video ini gue Dena Al-Fadli dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax